Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa lagi sobat-sobat semua Semoga kalian tetap sehat dan bahagia Kali ini kita akan membahas Handphone Samsung Galaxy C7 Frame Yaitu Lupa akun Google Oke selanjutnya kita akan coba install ya Kita klik mulai Ternyata disini ada notifikasi Terdapat percobaan tanpa otorisasi Untuk mereset perangkat Anda ke pengaturan di full pabrik Sambungkan ke wifi atau jaringan seluler Untuk memperifikasi identitas Anda Jadi kita disuruh untuk menyambungkan internet Baik itu dengan melalui wifi maupun dengan data seluler Oke kita akan coba klik ok ya Disini kita tidak bisa lanjut ya Tanpa menyambungkan internet Kita coba sambungkan internetnya Kebetulan kita akan menggunakan dengan jaringan wifi Buat sobat-sobat barangkan Rli Menggunakannya data seluler juga tidak apa-apa ya Kita akan hubungkan jaringan wifi nya Nah setelah jaringan internetnya tersambung disini kita bisa mengklik berikutnya ya Kemudian kita scroll ke bawah Kita centang Kemudian kita klik berikutnya Kita tunggu dulu ya Sedang memeriksa pembaruan Mungkin perlu waktu 1 atau 2 menit Kita tunggu saja prosesnya Nah disini Tampil Verifikasi identitas ya Kita disini disuruh masukkan pin ya Ya otomatis pin nya kita lupa ya Tidak bisa masukkan pin Disini ada alternatif lain yaitu gunakan akun google saya Kita akan coba klik akun google Nah disini juga otomatis kita tidak bisa melewati ya Disini tidak ada kata-kata melewati Sedangkan ini usernya itu lupa pin dan juga lupa akun google ya Jadi disini kita tidak bisa mengklik berikutnya maupun berlanjut pengisalannya Oke sobat-sobat semua Inilah yang akan kita lakukan lagi setelah meriset handphone Yaitu mem-bypass akun google nya ya Atau dikenal dengan FRP Factory Reset Protection Kita akan coba melakukan bypass nya ini Dengan tanpa PC dulu ya Kita akan coba dan belajar bersama Mem-bypass Samsung j7 frame ini dengan tanpa PC Setelah kita kembali ke tampilan awal Kita klik bagian tombol home nya 3 kali berturut-turut ya Kita akan mengaktifkan fitur tollback Oke fitur tollback nya sudah muncul ya Kita akan menggambar huruf L ya Kita gambar huruf L Nah kemudian kita pilih setelan tollback ya Perlu diingat sobat-sobat semua Dalam posisi tollback nya aktif Kita tidak bisa mengklik dengan satu kali klik ya Kita harus mengkliknya itu dua kali Kita klik dua kali ya setelan tollback Setelah muncul setelan tollback Kita scroll ke bawah ya Untuk scrollnya sendiri karena posisi tollback nya itu aktif Kita memakai dua jari ya Kita scroll ke bawah dengan menggunakan dua jari Kemudian kita masuk ke bagian bantuan dan masukan Kita klik dua kali lagi ya Setelah masuk di bagian bantuan Kita klik bagian mengontrol perangkat android dengan tombol akses Kita klik dua kali juga Maka akan muncul mengontrol perangkat android dengan tombol akses Dan disini ada bagian youtube Sampai disini kita akan mematikan fitur tollback nya Yaitu dengan tekan tombol home berturut-turut Nah disini fitur tollback nya sudah tidak aktif Kita bisa menggeser-geser dengan cukup satu jari ya Kemudian setelah tollback nya sudah kita non aktifkan Kita klik bagian video youtube ya Kemudian setelah muncul di video itu ada kata-kata sweet access for android Kita klik ya bagian ininya Maka secara otomatis kita akan diarahkan ke samsung internet Kemudian kita klik mulai saja ya Untuk perbarui samsung internet kita batal saja ya Kemudian muncul bagian youtubenya ya Seperti ini Nah kalau sudah sampai disini kita akan fokus ke bagian atas Yaitu ke bagian url nya ya Kita akan mengganti url dari youtube ini Dengan linknya media teknik seluler Yaitu di www.mediatehnikseluler.com Kemudian kita klik masuk Kalau sudah masuk ke bagian bloknya media teknik seluler Kita perbesar dulu ya Karena tampilannya terlalu kecil Kita perbesar Kemudian kita fokus di bagian atas ya Di sini ada bagian frp ya Kita klik bagian frp nya Nah setelah muncul di bagian menu frp Kita scroll ke bawah Kita akan fokus di bagian order bypass tool ya Kita perbesar sedikit Biar tampilannya terlihat Kemudian kita akan mendownload bagian pnroom bypass frp Di sini ada dua link Sobat-sobat Bisa memilih link 1 maupun link 2 Terserah ya Kita klik saja salah satunya Kemudian kita download frp pnroom nya Kita klik Setelah muncul unduh file Kita klik unduh Nah di sini mulai mengunduh ya Kemudian Untuk mengecek unduhannya itu sendiri Kita klik bagian bookmark Kita klik bagian bookmark Untuk masuk ke samsung akun Kita batalkan saja Kemudian kita Masuk ke bagian history Kemudian kita klik bagian riwayat unduhan Nah di sini download frp pnroom apk nya Sedang berlanjut ya Sambil menunggu bagian frp pnroom apk nya Terdownload selesai Kita balik lagi ke bagian link nya ya Kita balik lagi ke bagian link media teknik seluler Kita di bagian order by paste Akan mendownload satu aplikasi lagi Yaitu Aplikasi setting shortcut Kita klik bagian setting shortcut Kemudian kita klik download Setelah muncul unduh file Kita unduh file nya Di sini mulai mengunduh Kemudian kita cek lagi ya Bagian unduhannya Kita klik bagian bookmark Kita masuk ke history Kemudian kita masuk ke riwayat unduhan Nah di sini untuk setting shortcut apk nya sudah selesai Sedangkan frp pnroom nya itu belum selesai ya Nah di sini sudah selesai semua Kemudian kita install bagian frp pnroom apk Kita klik Untuk setelan Samsung internet Kita klik setelan Di sini install aplikasi yang tidak dikenal Kita aktifkan ya Ijinkan dari sumber ini Kita aktifkan Kemudian kita balik lagi Kemudian kita lanjut Untuk install bypass frp pnroom.net nya Kita klik berikutnya Kemudian kita klik install Oke Kalau sudah selesai penginstalan Daripada bypass frp pnroom.net Ini jangan langsung dibuka ya Kita klik selesai saja Kemudian kita install lagi bagian setting shortcut apk Kita klik setting shortcut apk nya Kemudian kita install Untuk bagian ini kita langsung buka saja ya Yaitu development setting Kita langsung buka saja Secara otomatis kita diarahkan ke bagian menu pengaturan Oke Kita cek dulu untuk tipe handphone nya Yaitu Samsung Galaxy J7 frame ya Dengan nomor model SMG610F Garis miring DS Untuk versi android nya sendiri Yaitu di versi 8 ya Atau versi android nya itu oreo Untuk tingkat fat keamanan android nya Yaitu di 1 April 2020 Oke Kalau kita sudah tahu Versi dan tingkat fat nya Kita kembali lagi ke bagian menu pengaturan Kemudian kita masuk ke bagian menu biometrik dan keamanan Kita klik biometrik dan keamanan Kemudian kita scroll ke bawah Kita akan masuk ke bagian pengaturan keamanan lainnya Kita klik Kemudian kita pilih bagian aplikasi admin perangkat ya Kita klik masuk Nah disini Di bagian temukan perangkat saya ada centang Kita buang centang nya ya Kita non aktifkan bagian administrator perangkatnya Oke kita klik non aktif Kita pastikan bahwasannya centang nya sudah tidak ada ya Kemudian kita kembali lagi ke bagian pengaturan Setelah di bagian pengaturan kita akan masuk bagian menu aplikasi Kita klik bagian menu aplikasi Kemudian kita akan mencari aplikasi yang namanya layanan google play Kita scroll ke bawah Kita klik bagian layanan google play Nah layanan google play kita non aktifkan ya Kita klik non aktifkan Kita klik lagi Kalau sudah non aktif kita kembali lagi ke bagian pengaturan Setelah di bagian pengaturan kita akan masuk ke bagian cloud dan akun Kita klik Kemudian kita klik lagi bagian akun Disini kita tambahkan akun Kemudian kita klik google Nah disini kita akan menambahkan akun google yang sudah aktif saja ya Sobat sobat supaya tidak repot Jadi sobat sobat sebelumnya siapkan saja akun google yang sudah aktif ya Biar tidak ribet Kita masukkan akun google media teknik seluler Ini sebagai contoh saja ya Ya setelah kita memasukkan akun yang ditambahkan itu Muncul notifikasi seperti ini ya Yaitu bypass frppnroom.net terhenti Bagian sini kita jangan di klik Kita klik bagian mana saja Yang penting jangan di kotak bypass frppnroom.net yang terhenti ya Mau di atas mau di bawah juga boleh Kita klik Nah disini akun sudah ditambahkan ya Untuk akun google nya sendiri Setelah itu Kita kembali lagi ke bagian pengaturan Setelah di pengaturan kita masuk lagi ke bagian aplikasi Kemudian kita cari aplikasi layanan google play Yang tadi kita non aktifkan ya Di layanan google play kita aktifkan lagi ya Kita aktifkan Kemudian setelah sudah aktif kita restart handphone nya Kita klik mulai lagi Setelah itu kita tinggal tunggu hasilnya Ya sobat sobat semua disini sudah masuk lagi ke tampilan awal Kita akan coba install lagi seperti biasa Kita klik mulai Kemudian kita klik berikutnya Disini kita centang Kemudian kita klik berikutnya lagi Kita tunggu untuk memeriksa pembaruan Nah disini sudah muncul ya Nah disini sudah muncul ya Akun ditambahkan Kemudian sampai disini kita klik berikutnya lagi Untuk sampai disini kita klik berikutnya lagi Untuk lindungi ponsel kita lewati saja ya Kita klik tidak Terima kasih Kemudian kita klik lewati Disini kita lewati saja Untuk bagian ini kita lewati saja ya Kita klik tidak Terima kasih Kemudian kita klik lainnya Kemudian klik lainnya lagi Lainnya lagi Kemudian kita klik setuju Untuk bagian ini kita klik oke saja Kita tunggu sedang mengupdate Kemudian muncul sedikit sentuhan akhir Untuk bagian Samsung akun kita lewati saja Kita lewati lagi Kemudian kita klik selesai Ya disini sudah selesai Oke Alhamdulillahirrobbilalamin Untuk bypass FRP atau akun Google yang lupa Dari Samsung J7 frame ini Sudah berhasil ya Tapi sobat-sobat semua Disini kita masih ada kerjaan sedikit Yaitu disini kan muncul terus Notifikasinya ya Untuk aplikasi bypass FRP PN roomnya Jadi kita akan Menghapus Bagian bypass FRP PN roomnya Pertama kita akan masuk Ke bagian pengaturan Kemudian kita masuk Ke bagian aplikasi Kita cari aplikasi Bypass frppnroom.net Kita klik Kemudian kita hapus Instalan Sudah terhapus ya Untuk notifikasinya juga Sudah tidak ada Kemudian satu lagi Yang akan kita kerjakan Yaitu Menghapus Akun Google Karena tadi Akun yang kita masukkan Kan itu bukan Akun Google nya User ya Kita masuk lagi Ke bagian Cloud Dan akun Kemudian kita klik Akun Nah disini Di bagian akun Kita hapus akun Yang kita masukkan itu Supaya User Memakai Akun sendiri ya Kita hapus Akunnya Kemudian klik Hapus akun Ya Kerjaan kita Sudah selesai Demikianlah Sobat-sobat semua Tentang Video tutorial Belajar bersama Mobile Pass FRP Atau Victory Reset Protection Atau juga Akun Google Yang lupa Atau Akun Google Yang nyangkut Dari Samsung Galaxy C7 Frame Ini Di versi Android 8 Atau Oreo Dan tingkat Padnya Sendiri Yaitu 1 April 2020 Terima kasih Banyak Atas doa Dan support Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Dan Berfaedah Buat kita Semua Seperti Kata Pepatah Bahwasanya Berbagi Itu Indah Mudah-mudahan Video ini Menjadi Salah Satu Keindahan Dalam Berbagi Salam Sejahtera Salam Sukses Semoga Aktifitasnya Lancar Rejekinya Lancar Panjang Umur Dan Juga Selalu Barokah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Harus Harus Tak Panjang